Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 11 Manusia Bebas di Luar Dunia Bong Bian Heng Bagaimana Keadaanmu? Tanya Sumabing penuh perhatian Tidak apa, aku hanya kehabisan tenaga Habis berkata ia merogoh keluar dua butir robot dimasukkan ke dalam mulutnya Mari kita pergi, si orang berkedok menggut dua Dalam sekejap mati mereka sudah menghilang dan berlarian cepat turun gunung Langsung menuju ke arah gunung tanpa bayangan Di tengah perjalanan si orang berkedok berkata dengar kejadian ini masih belum sirap Saudara kecil kalau hendak membuka tabir pembunuhan di Cheng Seng San dan TKTK penyergapan terhadap kau Kecuali dapat membongkar kedok Asli Ketua BWEHW AHWE, maka tiada kepikir untuk kau main tebak apa segala Wajah aslinya atau asal usul ketua BWEHW AHWE masa tiada seorang pun yang tahu di dunia persilatan mungkin begitu termasuk anak buahnya itu soal lain lagi Tapi menurut umatku, di dalam BWEHW AHWE sendiri yang mengetahui wajah asli ketuanya sendiri mungkin tidak banyak Kalau tidak mungkin sudah bocor dan tersiar di kalangan kangong, namun kedoknya cepat atau lambat Pasti harus dibongkar Ketua BWEHW AHWE sekali ini telah salah perhitungan Mengapa menurut penilaiannya mungkin dia anggap kita berdua sudah terluka berat Kalau merat pun takkan dapat berjalan Maka dia hanya perintahkan anak buahnya untuk mengadakan razia besar duaan Sedang dia sendiri tidak ikut muncul Kalau tidak, mungkin saat ini kita sukar lolos dari lobang maut Itu pun belum tentu Kalau kemarin aku tidak terlalu bernafsu dan dekat Tidak sampai sedemikian mengenaskan kekalahanku Tiga hari kemudian, mereka tiba di atas sebuah puncak tinggi yang menembus langit Menunjuk lautan awan di depannya yang tidak berujung pangkal Si orang berkedok berkata Disanalah letak gunung tanpa bayangan itu Tanpa terasa sumabing mengerut kening Katanya, mana, sedikitpun aku tidak melihat Kalau sudah dinamakan tanpa bayangan Sudah tentu sampai bayangannya pun tidak begitu gampang dapat ditemukan orang Kita hanya memerlukan melanjutkan terus mendekati ke arah lautan awan itu Kalau jaraknya sudah dekat dan penglihatan lebih terang Tentu gampanglah mencari jalan Tapi watak manusia bebas di luar dunia ini sangat aneh di luar kesopanan Sumabing tersenyum mewah, katanya Masa dia lebih aneh dari guru ku Lamsin KHOJ yang sifat sesat suhumu kesohor Karena dia paling menentang adat istiadat atau kebiasaan umum Namun sedikit banyak ia masih mau bicara tentang kebenaran Lain dengan manusia bebas dari dunia luar ini Saking aneh dia tidak mengenal apa yang dinamakan kebenaran Peduli apa, pendek kata kita harus mendapatkan rumput ular itu Begitulah dengan cepat mereka telah mendekati dan mulai tiba di lautan awan Mereka langsung menerobos terus ke tengah Dengan kekuatan tenaga lekang sumabing matanya dapat melihat terang dalam jarak sepuluh tombak Di luar jarak itu hanya remang dua Maka mereka harus menggermat maju perlahan dua Setengah jam kemudian si orang berkedok menunjuk sebuah bukit batu yang kelihatan remang dua Dan berkata, itulah di sana, mari kita naik ke sana berkobar dua semangat sumabing Segera ia mendahului berlari mendaki ke arah bukit batu itu Baru saja mereka tiba di lamping bukit Sekonyong dua terdengar sebuah suara berat dan keras membentak Siapa itu, berhenti segera sumabing hentikan langkahnya Waktu ia angkat kepala terlihat seorang tua baju kuning Rambut dan jengot serta alisnya sudah beruban Berduduk tenang di atas sebuah batu yang menonjol Tersipu dua si orang berkedok maju memberi hormat serta berkata hormat Wampu orang tua baju kuning tertawa dingin dan menukas ucapan si orang berkedok Kalau kalian tahu diri lekas menggelinding pergi ke bentur kekerasan orang Si orang berkedok menjadi tertegun dan melongo di tempat menja tanpa mampu mengeluarkan suara lagi Adalah sumabing malah berpikir Kalau dia menamakan orang aneh Buat apa bicara segala kesepanan apa segala Maka segera ia maju dua langkah Suaranya pun tidak kalah dingin dan ketusnya Apa cuan ini yang bernama si gewe asian jin orang tua baju kuning Agaknya melengap karena sikap kasar sumabing ini Kedua matanya menyorotkan sinar dingin menatap ke wajah sumabing Lama dan lama kemudian baru ia membuka mulut Kau menyebut aku sebagai apa-apa tidak tepat Berapa umurmu sekarang umur? Dalam bulim mengutamakan peribudi Buat apa mempersoalkan usia orang gocah kurang ajar Kau dari perguruan mana cuan sendiri belum menjawab pertanyaanku Huh, memang aku inilah si gewe asian jin Kalau begitu akulah sumabing Guruku adalah si asin kha o jiang Berubah air muka si gewe asian jin Tanyanya, kau adalah murid kha o losia benar Tak heran sifatmu nyeleweng Untuk apa kau datang kemari? Konon cuan mempunyai sepucuk pohon rumput ular Tuk itulah aku datang kemari supaya diberi sedikit Sebab aku yang rendah terkena bisa pek, jip kui Tidak salah, memang ada Rumput ular adalah benda mucijat yang tak termilai harganya Merupakan obat pemunah racun yang paling ampuh hasiatnya Lantas dengan mulut kecilmu yang masih hijau itu Kau kira lohu segera akan memberikan kepadamu Hahaha, sumabing mendingus keras, menghentikan tertawa orang Serunya angkuh, cuan ada syarat apa? Coba kemukakan, syarat Kenapa aku selamanya tidak sudi terima budi kasih orang lain? Kuharap dengan sesuatu syarat apa untuk dapat menukar rumput ular itu Lohu tidak akan memberikan rumput ular kepadamu Juga tidak perlu syarat apa segala Namun sumabing masih keras kepala, serunya ketus Tapi aku sudah pasti harus mendapatkan rumput ular itu Apa mungkin kau berani menggunakan kekerasan? Aku sudah minta kau mengeluarkan menukar Bukankah itu sangat adil? Syarat Untuk Si Ocu, barang itu kepunyaan lohu Lohu tidak ingin bertukar apa dengan kau Kutegaskan sekali lagi Aku pasti harus memperoleh rumput ular itu Diam dua si orang berkedok menarik lengan baju sumabing Dan membisiki dengan suara sangat lirih Hampir tidak terdengar Saudara kecil jangan kau mengeruhkan urusan ini Sabarlah sedikit Mintalah dengan kata dua halus Kepandayan si tua bangka ini tidak dibawah salah seorang dari bulim suih Empat gembong silataneh Baru saja sumabing menggelengkan kepala mendadak Si manusia bebas di luar dunia sudah membentak marah dua Si Ocu, guru mu KHA Olosia sendiri melihat aku pun tidak berani bersikap demikian Kurang ajar itu urusannya temberang Bukan Urusanku Saud Suma Bing Memang orang aneh bertabiat aneh Karena watak sumabing yang berani berbantahan itu malah mencocoki selera si manusia bebas aneh ini Bukan marah dia malah tertawa gelak dua kegirangan ujarnya Si Ocu, sungguh menyenangkan sifat itu Baiklah lohu meluluskan permintaanmu Akan tetapi, selamanya lohu paling benci dan tidak senang adanya kuat di luar dan keropos di dalam Wajahnya gagah tapi otaknya tumpul Begini saja, kalau kau kuat menahan tiga kali pukulanku Rumput ular boleh kau bawa pergi Kalau sebaliknya gunung tanpa bayangan ini adalah tempat keramat Tidak bakal ku biarkan orang senaknya pergi datang Mau tak mau sumabing harus berpikir Sudah pasti dirinya harus mendapatkan rumput ular itu Atau jiwanya takkan hidup lewat seratus hari Mati atau hidup sudah ditakdirkan oleh Tuhan Buat apa aku main sanksi atau ragu? Karena berpikir seperti itu Segera mulutnya menjawab Congka Apa hanya menyambuti tiga kali pukulan Busi GW Asian Jin menarik muka Air mukanya mengelam desisnya Si Ocu, tiga pukulan itu bukan saja menentukan mati hidupmu Juga menentukan nasib kawan karibmu itu Terkesiap dah sumabing mendengar keterangan itu mati hidup Dirinya tidak perlu dibuat sayang Tapi kalau sampai meremit keselamatan si orang berkedok Bagaimanapun hatinya tidak tega Maka segera ia memutar tubuh berkata kepada si orang berkedok Bong Bian Heng Dengan setulus hatiku minta Sukalah kau sekarang juga meninggalkan tempat ini Tanpa ragu dua si orang berkedok Segera saudaraku Kau tahu aku tidak akan pergi Menjawab Namun kalau terjadi tentu aku tidak sesalkan kau apa boleh buat sumabing menjeleng kepala Sedemikian besar budisi orang berkedok menolong jiwanya Tak urung dalam hati ia berkata Saudara tua, terlalu banyak aku berhutang budi kepadamu Saat mana si manusia bebas telah melompat turun dari batu menonjol itu dan berdiri tegak di hadapan sumabing Ia tanya menegas Siaocu, kau sudah pastikan belum sumabing mengertak gigi Sahutnya Selamanya aku maju tidak mengenal Mengundur matipun kau tidak penasaranku Rasa terlalu pagi mempersoalkan itu Baiklah sambutlah jurus pertama ini Baru saja suaranya lenyap Sepasang tangan manusia bebas telah bergerak Dua menjojoh ke depan Segera sumabing merasa bahwa pukulan lawan ternyata sangat aneh lain daripada yang lain Perubahannya sukar dijajaki Sukar pula untuk ditangkis atau memunahkannya Lagi pula begitu dilancarkan serangannya segera merangsang tiba Sedikit pun tidak memberi kesempatan dirinya banyak berpikir Maka serta merta ia lancarkan sejurus pit bun cia khae Menutup pintu menampik tamu Menjaga diri menutup jalan darah Bum jurus belum mampu seperti dipukul terhuyung lima mulutnya Pit bun cia khae sumabing ternyata masih menahan serangan lawan Seketika dadanya gonam Sambil meraung kesakitan tubuhnya langkah Darah hampir menyembur keluar dari Tanpa tertahan si orang berkedok pun berseru kaget Si manusia bebas tertawa dingin Ia mundur satu langkah sembari berkata Sekarang sambutlah jurus kedua Dua tangannya terayung lagi Gelombang angin pukulannya bagai gugur gunung menerjang dasyat ke arah sumabing Sumabing mengertak gigi Seluruh kekuatan kiu yang sinkeng tersalurkan di kedua telapak tangannya menyambut pukulan lawan secara keras Benturan keras menggelegar memekakkan telinga Awan terapung di sekitar mereka ikut tergulung menyiak keempat penjuru Saking dasyat benturan pukulan mereka Batu dua gunung pun berguguran Tubuh si gewe asian jin bergoyang gontai Akhirnya terhuyung mundur satu tindak Wajah tuanya berubah merah pada membeku Sumabing sendiri kontan jatuh terjerembab duduk di atas tanah Dua baris darah segar meleleh keluar dari ujung mulutnya Air mukanya pucat Ia sangat mengenaskan Si orang berkedok mengeluh dalam hati Sekarang sumabing sudah terluka berat Bagaimanapun takkan mampu menyambuti pukulan ketiga Baru saja ia hendak maju membantu Sumabing sudah terhuyung dua bangkit Dan bertindak maju tiga langkah Suaranya gemetar hampir tak terdengar Silahkan lancarkan jurus ketiga Tak urung si gewe asian jin tergerak Sanu berinya Serunya dengan nada berat Buyung kau mempertaruhkan jiwamu Harap suon segera turun tangan Teriak sumabing geram Si gewe asian jin mengangkuk kepala Kedua tangannya bergerak Saudara kecil Sudahlah mari kita turun gunung Seru orang berkedok lesu penuh kepedihan Tidak sahut sumabing tegas Inilah jurus ketiga bentak si gewe asian jin Kedua tangannya disodokan keras Damparan angin badai lebih deras Menyambar bagai guntur seperti hujan badai Cepat dua si orang berkedok memalingkan muka Tak kuat hatinya menyaksikan sahabatnya mati konyol Dalam pada itu sumabing juga sudah himpun seluruh sisa tenaganya Kedua tangannya pun menyapu ke depan Menyambuti pukulan musuh secara keras Bum di tengah suara mengguntur dari benturan dua tenaga dasyat Tubuh sumabing terbang bagai layang dua yang putus benangnya Darah berhamburan di tengah udara Belang tubuhnya melurus jatuh ke atas tanah kebentur batu gunung Sekali berkelebat gesit sekali si orang berkedok menubruk maju hendak menolong Berhenti segera si orang berkedok menghentikan langkah Dan tanyanya gemetar Apa maksud siampu dia sudah kalah ya Memang aku tidak menyangkal bukan Saat mana sumabing merasakan seluruh tulang belulangnya terasa sakit Bagai copot ruasnya Kupingnya mendengung pandangannya gelap Bintang kecil dua berterbangan di depan matanya Meski demikian watak kerasnya masih berusaha untuk mengobarkan semangatnya Seolah dua sebuah suara berkata dalam benaknya Kau jangan mati Jangan kau menyerep si orang berkedok mengorbankan jiwanya Maka dengan kedua tangannya ia menahan tubuh Ia berusaha berlutut lalu punggung mengelendot di batu gunung perlahan dua bangkit berdiri Saudara kecil kau seru si orang berkedok dengan suara gemetar Si gewe asian jin pun tidak ketinggalan berseru kaget Rambut dan jenggotnya bergerak dua bahna heran dan kagumnya melihat kebandelan si bocah muda ini Bibir sumabing bergerak dua entah hendak mengatakan apa Tapi suaranya tidak terdengar Buk tubuhnya jatuh lagi di atas tanah tanpa bergerak lagi Bukan kepalang kaget si orang berkedok Cepat dua ia menubruk maju dengan tangannya dirabanya denyut nadi darah sumabing Sekarang baru lega hatinya Namun bila teringat ucapan yang pernah diucapkan oleh manusia bebas tadi hatinya pilu Mendadak si gewe asian jin memutar balik badannya dan berlarian cepat melesat ke atas puncak Sungguh si orang berkedok tidak habis mengerti apa yang dikandung dalam benak orang aneh itu Tadi dia mengatakan kalau sumabing kuat menahan tiga kali pukulannya Rumput ular segera dipersembahkan tanpa syarat Namun kini walaupun sumabing belum menemui ajalnya tapi terluka berat sekali Apakah ini sudah terhitung lulus dalam ujian Maka segera dikeluarkan beberapa pulung obat lalu dijejalkan ke dalam mulut sumabing Tidak lama kemudian si gewe asian jin telah balik kembali di tangannya menggenggam sebatang rumput aneh berwarna putih bening bagai batu giyok Batang pohon itu berupa daun delapan lembar dan berbuah sebesar ibu jari dan berwarna hitam Hal ini di luar dugaan si orang berkedok Termenung dua dia memandangi orang entah apa yang harus diucapkan Sambil mengangkat tangannya si manusia bebas berkata Inilah coahun cao, rumput ular ini adalah obat paling aneh Mustajab dan tak ternilai Sudah tumbuh selama seribu tahun lamanya Kalau ditelan bersama buahnya Begitu khasyiatnya Meremdes ke seluruh semua urat nadi dan jalan darah Tubuhnya akan kebal segala racun Dalam berkata dua itu ia sudah berjongkok di samping tubuh sumabing Lalu menjejalkan seluruh batang rumput ular itu ke dalam mulut sumabing Lalu mengurut beberapa kali di tulang jidatnya Terus menutup pula jalan darah lo atin hiat Kini legalah hati si orang berkedok Lantas tercetus pula katanya Terima kasih sebesarnya atas bantuan siampu ini Metu si gewe asian jin membalik Mendelong ia awasi si orang berkedok katanya Tidak perlu terima kasih apa segala Kalau bukan sifat sesat bocah ini menyenangkan hatiku Lohu tidak akan mengorbankan rumput ular ini Sekarang kau bawalah dia pergi carilah sebuah gua Dua jam kemudian bukalah jalan darahnya Begitu rumput ini masuk ke dalam perutnya tentu bekerja khasiatnya Dan dia akan merasakan suatu siksaan yang hebat sekali Si orang berkedok tunduk dan patuh Sahutnya, hal ini wampu sudah mendapat tahu Apakah sudah mengerti sedikit banyak aku sudah paham Kalau begitu cepatlah pergi Segera si orang berkedok membungkuk tubuh terus Memanggul sumabing di bawah turun gunung Setelah berlarian sekian lamanya tibalah dia di sebuah puncak tinggi Mendengar ke udara ia menyedot hawa dalam dua Perasaannya lega dan nyaman bagai baru saja terlepas dari belenggu Dia harus segera menemukan sebuah gua untuk segera memberi pertolongan pada sumabing Mendadak didapatinya di puncak sekitarnya ada bayangan beberapa orang berkelebatan hatinya menjadi gelisah dan gugup Kalau mereka itu anak buah BWE HW AHWE yang mengikuti jejaknya Maka sukarlah dibayangkan akibatnya Luka berat sumabing belum tersembuhkan Khasiat obat rumput ular akan segera bekerja pula Dengan pengalaman pahit di gunung Chengsen tempoh hari Tentu BWE HW AHWE mencurahkan seluruh tenaganya Kalau hanya dirinya seorang pasti gampang untuk mengundurkan diri Tapi kalau dibebani sumabing yang pingsan ini berbeda pula persoalannya Sejenak ia menyapu pandang keempat penjuru melihat keadaan sekitarnya terus berlari memasuki sebuah lembah di samping sebelah kanan sana Supaya jejaknya tidak konangan oleh orang lain dan menyusup di antara semak belukar Setelah bersusah payah setian lamanya baru dia tiba di bawah lembah Di sini ia berhenti sejenak memperhatikan sekelilingnya lantas maju terus ke depan Berhenti mendadak menghentikan langkahnya Suara dingin terdengar Sungguh terkejut si orang berkedok bukan kepalang Segera ia menghentikan langkahnya dan membalik ke arah di mana suara itu terdengar Maka terlihat olehnya seorang nenek dua beruban dengan wajah yang merah Bagai air muka seorang bayi dengan angkernya berdiri dua tombak jauhnya di sebelah sana Di belakang nenek tua ini berdiri pula seorang gadis ayu molek mengenakan pakaian serba putih Si nenek bukan lain adalah Pek Hoat Sian Lio Sedang gadis di belakangnya itu adalah Ting Hoan Bahwa Pek Hoat Sian Lio muncul di tempat itu benar dua di luar persangkaannya Melihat yang muncul ini bukan orang dari golongan BWEHW AHWL Segala hati si orang berkedok Segera ia memberi hormat sambil berkata Kiranya Sian Lio telah tiba Harap terimalah hormat Chai He Tidak perlu banyak peradatan Sian Lio memanggil Chai He Entah ada petunjuk apa beritahukan namamu Nama Chai He dimaafkan Sudah Lama Ku lupakan Harap Suka Apalah yang kau panggul itu adalah sumabing Si orang berkedok terhenyak di tempatnya Sahuknya Memang Inilah sumabing adanya Apa hubunganmu dengan dia sahabat karib Baik sekarang kau letakkan dia Berikanlah kepadaku Si orang berkedok mudur selangkah dengan kaget Tanyanya menegasi Berikan kepada Sian Lio Kenapa-kenapa kau tidak perlu tahu Letakkan dan tinggal pergi Kalau Sian Lio tidak terangkan sebabnya Tak mungkin Chai He melulusi Apa kau berani membangkang Saking gugup keringat membanjir Di tubuh si orang berkedok Tahu dia bahwa dirinya terang bukan lawan Pek Hoat Sian Lio Mungkin juga muridnya saja Ia takkan mudah mengatasi Akan tetapi bagaimanapun juga Dia tidak bisa menyerahkan sumabing kepada orang Sekilas ia berpikir lalu katanya Saat ini sumabing tengah terluka berat Dengan kedudukan dan nama Sian Lio Tidak seharusnya memaksa orang Di saat kesusahan berubah air Muka Pek Hoat Sian Lio mendengar cerita ini Katanya Saya umpama dia tidak terluka juga Tak mungkin bisa lolos lari tanganku Tiada alasan aku memakai apa segala Itu lain persoalan Tapi sekarang kenyataannya dia terluka berat Benar gua si orang berkedok tak habis mengerti Mengapa Pek Hoat Sian Lio demikian Kukuh menghendaki dirinya menyerahkan sumabing Dendam baru atau permusuhan Lama atau juga Entahlah dia tidak tahu Maka segera ia membantah Aku takkan menurut Benar gua kau membandel terpaksa Aku harus berbuat demikian Kau tahu apa akibatnya Ucapannya ini mengandung ancaman yang serius Si orang berkedok tertawa gelap dua Katanya penuh keharuan Kau minta aku dengar perintahmu Kecuali napasku sudah berhenti Kata Pek Hoat Sian Lio dengan ketusnya Mengambil nyawamu segampang membalikan tangan Kau tidak sukar mencari kematian Melihat tiada harapan lagi berkobarlah Hamarah si orang berkedok Serunya murka Pek Hoat Sian Lio Tidak malukah kau menamakan diri Sebagai datuk persilatan Tidak malu kau ditertawakan Sesama kaum Kango Memang aku bukan tandinganmu Tapi sebagai seorang kawan Yang setia kau harus mencabut nyawaku dulu Kalau tidak aku takkan lepas tangan Wajah si gadis pakaian putih Ting Hoan pun penuh kekhawatiran Bibirnya sudah bergerak Hendak bersuara Tapi kata duanya ditelannya kembali Kebetulan pada saat itulah Dari puncak bukit sebelah sana Berkumandang sebuah suitan Nyaring tinggi yang mendebarkan hati orang Wajah Pek Hoat Sian Lio kembali Seperti sedia kalah Tangan diulapkan dia berkata Kali ini terpaksa ku lepaskan dia Mari berangkat si orang berkedok Insaf bahwa banyak orang dua kaum Persilatan Tengah berkumpul di sekitar situ Mungkin ada sesuatu kejadian penting telah terjadi Sudah tentu Pek Hoat Sian Lio juga salah satu di antara mereka Bermula disangkanya orang dua BWEHWAHWE yang menguntit dirinya Sekarang kenyataan membuktikan bahwa prasangkanya tadi salah Dalam saat ini dia tidak perlu tahu mengapa gembong dua persilatan itu berkumpul Di sini yang penting ia memikul tugas menyelamatkan jiwa sumabing Maka cepat dua ia berlari semakin dalam kearah lembah Tidak lama kemudian ia menemukan sebuah gua Bergegas ia menerobos masuk lalu merebahkan sumabing di atas tanah Dihitung dua waktunya kira dua tepat dua jam Sejak ia meninggalkan tempat si GW Asian Jin Tanpa minum da dua lagi Segera ia menutup jalan darah Hek Fin Hiat di tubuh sumabing Lalu duduk di luar gua berjaga dua Tidak lama kemudian sumabing mulai siuman Terasa mulutnya kering Jalan darah dan seluruh auratna di dalam tubuhnya terasa melar mengembang bagai hendak meledak Sekuat tenaga ia coba bertahan lalu mengamakduai tempat apakah itu Didapatinya dirinya rebah di dalam sebuah gua Si orang berkedok tengah duduk terpekur di mulut gua Baru saja ia hendak membuka mulut memanggil Seluruh tubuh mendadak mengejang Lalu disusul beberapa jalur hawa dingin merangsang ke pelbagai jalan darah dan nadinya Sakitnya bagai beribu jarum menyusup ke pelbagai anggota tubuhnya Saking kesakitan tak tertahan lagi ia bergulingan di atas tanah Mulutnya mengeluarkan pekek dan merintih tak henti duanya Bagai tidak mendengar apa dua si orang berkedok tetap tenang duduk di mulut gua Kira dua setanakan nasi kemudian suara sumabing sudah serak dan tak kuasa lagi bergerak Ia rebah terlentang lemas di dalam gua Segera si orang berkedok merogoh keluar tiga butir obat semua dijejalkan ke dalam mulutnya Lalu secepat kilat beruntun ia menutup 36 jalan darah penting di seluruh tubuh sumabing Katanya, saudara kecil, kerahkan tenaga murnimu bantulah obat bekerja Sekuat tenaga sumabing bangkit berduduk Terasa di dalam pusarnya ada tiga macam hawa hangat yang berbeda Dua perlahan dua menjalar ke atas Cepat dua ia kerahkan tenaga murni menuntun ketiga hawa hangat itu berputar menyeluruh ke dalam tubuhnya Tiga kali putaran kemudian lambat laun terlupakanlah apa yang tengah dialaminya Si orang berkedok masih tetap berjaga di mulut gua dengan tekunnya Kalau di sekitar pegunungan situ terang muncul jejak gembong dua silat yang tak terhitung banyaknya Tentu ada kemungkinan mereka bisa menerjang datang kemari Keadaan sumabing tengah mencapai tingkat yang paling gawat tidak boleh terganggu oleh apapun yang bisa mengagetkan Sebuah suitan nyaring bergema lama di tengah udara Tak berapa lama kemudian dari empat penjuru angin terdengar juga penyambutan suitan yang ngeriuh rendah Apa yang tengah terjadi itu benar dua membuat pendengarnya tegang dan merinding Yang lebih mengejutkan bahwa suitan nyaring tadi terdengar di atas puncak Di mana si orang berkedok dan sumabing tengah bersembunyi di dalam gua Setelah siapnya berbagai suitan tadi lalu disusul suara bentakan yang bergantian Terang kalau di puncak bukit itu tengah terjadi suatu pertempuran dasyat Tapi entah peristiwa apa yang telah terjadi Si orang berkedok nanar memandang keluar gua Hatinya pedih dan risau, bergantian ia pun mengawasi keadaan sumabing Sebuah suara pekek panjang menggiriskan menyadarkan renungan si orang berkedok Jelas bahwa sudah ada yang terluka atau mati dalam pertempuran di atas bukit itu Tak lama kemudian disusul lagi sebuah teriakan panjang bergema dalam lembah itu Sebuah bayangan manusia meluncur dari atas bukit bagai motor jatuh Tanpa terasa merinding bulu keduksi orang berkedok dengan penuh perhatian Ia menunggu apa yang bakal terjadi Bumbayangan hitam itu Berdentam terbanting beberapa tombak jauhnya dari gua sana terus tak bergerak lagi Si orang berkedok menghela nafas panjang Gumamnya, oh, kiranya sebuah mayat Entah siapa yang memukulnya jatuh ke dalam lembah Siapakah orang yang mati itu meski hatinya ingin tahu dan penuh suriga Tapi dia tidak berani meninggalkan gua untuk pergi memeriksa Keadaan sumabing sudah mencapai titik gawat yang terakhir Keselamatan orang menjadi tanggung jawabnya Belang lagi dua sebuah mayat terkapar jatuh di luar gua Karena agak dekat si orang berkedok dapat melihat tegas siapa mayat itu Hampir saja ia berseru kaget sebab dari pakaiannya yang bercorak aneh itu Diketahuinya bahwa si korban ini adalah gembong penjahat yang sudah biasa malang melintang di tujuh provinsi selatan Yaitu Ngo J. Bin Eng Lupet Luekang dan kepandayan Elang Sakpil Pancawarna ini merupakan tokoh terkemuka di kalangan Kangow Tapi toh kena dirobohkan dan terbanting mampus di dalam jurang Maka dapatlah dibayangkan orang dua yang bertempur di atas bukit itu tentu bukan gembong dua silat sembarang tingkat Jelas yang diketahui Bekoat Sian Imau adalah salah satu di antaranya Suara bentakan nyaring masih berulang dua terdengar Seng Surya sudah mulai doyong ke barat Keadaan dalam lembah sudah mulai remang dua Pada saat itulah Sumabing sudah selesai dalam pengobatannya Bergegasia melompat bangkit dari atas tanah Sungguh girang si orang berkedok sukar dilukiskan dengan kata dua Tersipu dua ia maju menyongsong sambil berseru girang Saudara kecil, ku beri selamat kepadamu Sumabing maksudmu Melengak Katanya Selamat Apakah Luekangmu sudah pulih menyeluruh Malah tubuhmu kini tidak takut lagi menghadapi segala racun berbisa Hal ini selalu Merupakan keinginan semua kaum persilatan yang susah dicapai Aku tidak mengerti apa yang kau maksud si gewe asian jin telah menjejalkan seluruh batang rumput ular bersama buahnya kepadamu Maka bukan saja racun pek jikui yang mengeram dalam tubuhmu sudah punah sama sekali Malah sejak kini tubuhmu menjadi kebal dan tidak takut lagi pada segala racun berbisa Lalu si orang berkedok bercerita secara ringkas Bong Bian Heng, lagi dua aku berhutang budi yang susah dapat ku balas saudara kecil Tak usah kau mengambil dalam hati semua urusan kecil itu Mungkin juga pada suatu hari kelak lebih banyak permintaan bantuanmu kepadaku Eh, suara apakah itu di atas puncak itu tengah terjadi pertempuran sengit Terjadi peristiwa apakah entahlah, pek koat sian nio dan muridnya pun di antara mereka Malah ada dua mayat manusia yang terjatuh di luar gua sana Mendengar nama pek koat sian nio berkobarlah hamarah sumabing Segera ia berseru, mari kita coba lihat ke atas Saudara kecil, pek koat sian nio agaknya ada permusuhan apa dengan kau Sebelum memasuki lembah ini tanpa disangka dua kita pernah bertemu Dengan keras dia minta supaya kau diserahkan kepadanya Aku berkukuh tak melulusi Untung sebuah suitan panjang menggugah maksudnya semula Aku sendiri juga belum jelas sebabmu sababnya Tapi teka-teki ini akhirnya pasti harus ku pecahkan Begitu mereka keluar gua kedua mayat itu masih menggelepak di sana Salah seorang adalah seorang laki dua pertengahan umur yang mengenakan jubah sutera panjang Seorang yang lain adalah seorang tua yang berpakaian serba ungu di depan dadanya Tersulam sekuntum bunga besar warna hitam Menunjuk mayat laki dua pertengahan umur itu si orang berkedok berkata Itulah Ngergo Jason Eng Lupek Tak terduga seorang gembong penjahat besar Akhirnya musti mati di tempat ini tanpa tempat liang kubur yang tepat Tidak ketinggalan Sumabing pun menyapu pandang ke arah mayat lainnya Seketika ia berseru kaget Dia akan seorang tokoh BWHWH yang berjuluk Wah, kalau begitu tentu terjadi pertemuan tingkat tinggi di atas sana Marilah lekas pergi melihat Mari berbareng mereka melejit dengan kecepatan susah diukur langsung menuju ke atas puncak Terlihat sebidang tanah datar di atas puncak Bayangan manusia tengah berseliweran Bentakan dua nyaring masih terdengar saling susul Sumabing berdua bermain sembunyi di belakang dahan pohon Perlahan dua mereka menggermat maju mendekat Akhirnya sembunyi di belakang sebuah batu besar Gelanggang pertempuran sudah banjir darah Berpuluh dua mayat bergelimpangan bertumpuk di pinggir arna pertempuran Saat mana Pek Hoat Sian Nio tengah bertempur melawan seorang tua yang berwajah bengis dengan rambut dan jenggotnya berwarna merah Si orang berkedok berbisik kepada Sumabing Dilihat naga duanya musuh yang tengah mereka hadapi adalah Teng Mo Teng Mo Orang tua rambut merah itu seketika bergolak darah Sumabing Timbulah nafsu membunuh dalam benaknya Saking bernafsu tubuhnya sampai gemetar hebat Sebab Teng Mo adalah salah satu dari pengeroyok yang membinasakan ayah bundanya Satu-duanya hal yang dapat diketahui ialah bahwa pedang darah itu kini berada di tangan bangsa Durjana ini Terima kasih telah menonton!